Halo guys, ketemu lagi bareng kepet di channel kepecah Kali ini kepet mau mainin game exhaust heroes Dan barusan aja ada update Ada tambahan baru untuk core rate Nah ini core rate nya balik lagi Jadi kita bisa ngedapetin item-item yang ada di event core rate ini Yang pastinya bagus-bagus semua Jadi kepet mau bahas core rate Hadiahnya bakalan dapet apa di akhirnya Karena gak bisa dicek satu-satu sih Jadi langsung aja kita masuk ke game exhaust heroes Oke guys, ini dia core rate terbaru yang ada di game exhaust heroes Dan ini temanya itu awakening Jadi yang ada disini itu Fate core baraka, fate core ramge Sama yang terakhir itu boss terakhirnya Fate core sufraken Dan seperti yang core rate yang terakhir Sekarang itu ada core rate pasnya juga Yang kemarin kan cuma ada shop Yang pertama kali kepet main itu cuma ada shop Terus habis itu yang kemarin barusan aja ditambahin core rate pas Dan sekarang yang baru ini sama persis Cuma musuhnya aja yang dibedain Dan skillnya juga pasti bakalan beda Sama guardian stone nya juga bakalan beda-beda juga Dan disini Core rate pasnya ini Hadiahnya sih masih sama Kalau kepet liat Cuma bedanya Ini Hadiah terakhirnya itu Rank 1 Vated Helm Crafting Ticket Jadi ada rank nya sekarang Waktu itu kan gak ada rank nya Nah ini juga dapet rank 1 legendary equipment Ini juga rank 1 legendary helm Terus nanti kalau misalnya dari shop nya Itu kita bisa dapetin yang terakhir itu Fate core hero recreate ticket Jadi ini kayak Kita bisa pilih Bukan pilih sih Bisa ngedapetin 1 fate core Dan semoga Kepet bisa dapetin Fate core rara dari sini ya Ini Ada kesempatan lagi nih Buat ngedapetin fate core rara Cuman Kalau tulisannya ini kan Obtain 1 of the 5 star heroes Oh iya bener Jadi arti bisa semua fate core bisa didapetin dari Fate core hero recreate ticket ini Semoga aja kepet bisa ngedapet Ngedapetin fate core rara Karena kemarin kepet gagal ngedapetin fate core rara dari gacha nya kan Terus bisa dapet nation recreate ticket juga dari sini Ini kan cukup susah ngedapetinnya Jadi Bisa didapetin juga dari sini Terus ini Vated Weapon Crafting Ticket Sama Vated Armor Dan ini dapet lagi Fate core Fate core nya Gale Entah kenapa Dapetnya dia terus Dan nanti pasti Di salah satu rate produknya itu Bakalan ada di jual itu Bahan buat blessing Jadi bagi kalian yang masih susah banget Ngedapetin bahan buat blessing Holy water of the universe itu Kalian bisa beli dari sini Cuman Ada satu aja Kalau gak salah ya Jadi lumayan Buat nambahin Satu Karena dapetinnya Emang agak susah Dan ini Waktunya itu Dua minggu Buat kalian grinding Di core rate Jadi jangan sampai lupa Buat kalian Selesaikan Buat kalian mainin Core rate nya Nah kalau ini Gimana caranya bisa nambahin Level dari core rate Past nya itu Kalian cukup Ngalahin Setiap Misinya ini Kalau defeat stage 1 boss Ini berarti kalian Kalahin FC Baraka tadi Itu satu kali Terus nanti bakal nambah Requirement nya nambah Tapi XP nya tetep Nah jadi requirement nya Nambah terus Kalian bisa ulang Ulang terus Dan itu bakal dapet XP Sebesar itu terus Dan itu Berlaku buat Semuanya Ini nanti Kepet bakal Grinding Kepet bakal Dapetin Hadiah Hadiah terakhirnya Dan Kepet bakal Tunjukin ke kalian Kepet bakal Dapetnya apa Hadiahnya Kalau untuk Exos Pasnya Sekarang Kepet itu Baru sampe Di level 9 Ini ambil lagi Dan ini Habis ini bakal dapet Holy water of the universe Dapet 1 Ini masih Ada 22 hari Jadi masih Cukup panjang Dan yang terakhir Kepet mau 7 stone near Lagi Buat hari ini Kepet bisa 2 kali Karena ini Sekarang Tag match Timnya Ada yang perlu Diganti Ini ranknya Turun terus Kemarin 9% Sekarang jadi 10% Aduh Aduh Ngelag Ngelag banget Reranya Kayaknya Ganti aja deh Reranya Kita pengen Ganti Jadi Sabrina Kali ya Oke Oke Sabrina Aja Ya Sabrina Aja Yang disini Oke Oke Tuker aja deh Cuman dituker aja Langsung aja deh Oke Free win Satu free win Hari ini Mantap Tapi sebisa mungkin Kepet pengen Menangin Di round Pertamanya Waduh Itu Reranya Udah diwarnain Waduh Tadis Pertama Kepet kayaknya Mesti kill Ulum dulu Takutnya diprovoke Ntar Oke Heal Heal Waduh Keblok Semua Mati Malahan Tambahin Buat Si Annie Kepet Buka Dulu Summer Blasing Wah Tapi kayaknya Mati sama Rera Sini Wow Critical Semua Oke Saatnya Coba Coba Ini ya Kill Semua Bisa Nggak Oke Sisa Satu Ayo Ayo Liss Aduh Kalah deh Oh Belum 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 Masih ada Nggak Nggak ada Kesempatan Nggak bisa Rera Terlalu Nggak jelas Mestinya langsung Dijurus aja Ngapain Serang biasa Ya Yang penting Menang ya Meskipun Free win Dikasihnya Belum tentu Menang Ini Ini jebakan Terakhirnya Seon Masalahnya Waduh Bisa mati Sendiri Ini Kayak gini Caranya Waduh Tadi Salah Si Capet Nggak Ngeliatin Si Ini Salah Kalah Nih Di Di Solo Sama Seon Yang mana Ya Bulti Aja Wah Pecahin Siltnya Nggak Bisa Nggak Kuat Nggak Bisa Ini Oh Bisa Menang Wah Untung Devanya Masih Bisa Ngekill Kalau Nggak Dipermalukan Sama Seon Satu Lawan Lima Bisa Menang Seon Ya Sendirian Emang SC Seon Bisa Solo Sih Cuman Ya Nggak Gitu Juga Do Yang Round Pertama Capet Mau Kalah 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 Aja Karena Ini Nggak Mungkin Menang Ini Yang Bisa Nge Revenge Aja Nggak Eh Oh Oh Iya Dia Nge Revenge Gun Oh Satu Lagi Gue Lanjutin Udah Belum Oke gimana nih Pertama kita pengen kill itu Baraka dulu Terus Skill 1 aja kebrook ya Aduh Aduh Oke tambahin mana Dan ini gak ada summer blessing Jadi Batory bisa ngeburst Oh Udah langsung menang Nice Nice Batory Oke ini yang terakhir nih Harus menang nih Kill please Eh Wah ini udah summer blessingnya Gak bisa nih Kedutch terus loh Waduh Aku Ini Aku Kepala Waduh Kepala 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 Anjir Kalah deh Masih ada kesempatan Oke 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 masih ada kesempatan Buka dulu Summer Blazingnya No mati Aduh gak ngeliatin Ya kalah deh guys Yang pertama Dikasih free win yang kedua Kalah Oke guys Jadi buat hari ini Sampai disini dulu Kepet itu mau ingetin kalian Buat mainin core raid Waktu itu awal-awal itu Kepet gak tau kalau disini itu ternyata bisa dipencet Pas awal banget main Jadi udah kelewat Kayaknya sekali Core raid gitu Dan itu sayang banget Karena hadiahnya itu bagus-bagus Jadi jangan sampai kalian Kejadian yang sama kayak kepet Kepet ingetin dulu Kalau kalian itu Mesti selesain core raid ini Dalam 2 minggu Berarti tanggal 24 September Kalian harus selesain Dan kalau misalnya kalian gak bisa Lawannya ekstrim sama yang spesial Gak masalah Karena yang ekstrim sama spesial ini Cuma bisa diselesain Satu hari itu Tiga kali Yang ekstrim tiga kali Yang spesial satu kali Kalau misalnya kalian gak Gak bisa Ngelewatin yang ini Kalian cukup Di heart aja Kalian grind terus Itu juga gak masalah Abisin semua Levi's stone nya disini Itu menurut kepet Bakal worth it juga Oke guys Buat episode kali ini Sampai disini dulu Thank you for watching Don't forget to like Don't forget to comment Don't forget to share Dan yang paling penting Jangan lupa buat subscribe Gue yang belum subscribe Thank you for watching And see you on my next video Bye bye